Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan buat kita semua Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Alexodik ini Dan di video Om Gadget kali ini, gue mau unboxing, unboxing doang Ini ada smartwatch dari Amazfit resmi Indonesia Amazfit Indonesia itu ada Amazfit T-Rex Ini merupakan tipe yang baru aja dirilis sama Amazfit Indonesia Dan punya desain yang jauh berbeda ketimbang Amazfit-Amazfit yang sebelumnya Atau ketimbang smartwatch-smartwatch lain yang ada di kelas budget Nah langsung aja kita kasih tau nih Kemasannya kayak gini, putih dan kayak ada tekstur lingkaran sih Tapi gak terlalu keliatan kali kalau di kamera ya net Nah ini ada tulisannya Amazfit T-Rex, namanya Sangar Kenapa Sangar? Karena desainnya Sangar Ini ada foto produknya Kemudian ini ada beberapa unique selling pointnya Ada military standard, artinya dia bukan hanya dibekali dengan IP rating Yaitu anti air dan anti debu, tapi juga dibekali oleh military standard 810G Seperti smartphone-smartphone yang memang punya standar anti banting Jadi dia anti banting dan tahan cuaca ekstrim Kemudian AMOLED display, layarnya udah AMOLED Terus ada claim 20 day battery life Water resistant up to 50 meter Jadi bisa dibawa menyelam sampai ke dalaman 50 meter GPS terintegrasi, built-in GPS Dan juga ada mode multi sport Jadi karena ini versi resmi Indonesia Jadi ada kartu garansi yang Indonesia nih Dan kartu garansinya ini berlaku selama 1 tahun Di Amazfit Indonesia Nah kemasannya memang masih diassembly di China Karena kalau bukan smartphone dan bukan 4G Itu nggak wajib TKDN Alias nggak wajib dirakit di Indonesia ya Nets Jadi dia masih versi luar Di import bulat-bulat begini Cuma ditambahin kartu garansi Karena ini memang yang diedarkan resmi oleh Amazfit Indonesia Langsung kita unboxing aja Enaknya dari mana nih? Dari atas kali ya Oke Dan si T-Rex ini Mungkin cocok buat lu yang suka model-model jam Kayak G-Shocks misalnya Kosong Nets Ini kardus di dalam kardus sepertinya Kardus yang seperti ini standar kayak Amazfit Bip Yang sempet gue unboxing 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya Terus kita buka Di bagian sini kosong Nggak ada apa-apa Cuma ini ada kayak busan ya Supaya dia nggak kebentur ya Bagus juga kemasannya Terus kita langsung lihat ada Amazfit-nya Gue pikir akan sangat berat ya Karena dia gaya-gaya outdoor Ternyata cukup ringan Ini ada kardus Dan kosong Di kardus kompertemen ini bisa dibuka Isinya biasanya charger ya Ya betul ada charger Chargernya hanya berupa kabel saja Untuk kepala chargernya mesti beli sendiri Nets Ini bentuknya USB dan ini udah magnetic Berarti hanya dukung si Amazfit ini aja Model begini Kabelnya terus Ini ada buku panduan atau buku manual Sekarang kita lihat si handphone lagi Si smartwatchnya Nah ini Dianets Amazfit T-Rex Ini kita coba deskripsiin dulu bahannya ya Dan ini bener-bener model outdoor banget Model-model kalian yang suka jam-jam outdoor Kayak G-Shocks dan sejenisnya Dan baru ada nih kayaknya smartwatch yang pakai model kayak gini Di kelas budget ya Kalau di kelas mahal sih mungkin masih ada Garmin Ada Sunto Itu yang mahal-mahal ya Ini bahannya kelihatan seperti plastik Karena ini enteng banget ya sejur Plastik Mungkin karena military standard Jadi dia nggak bisa pakai bahan yang Kayak banyak kacanya atau keramiknya gitu Bagian belakang juga terasa seperti plastik Cuma nggak tahu Ini plastik atau bukannya Tapi bener-bener feelnya plastik banget Terus Ini ada sensor Sensor detak jantungnya Atau heart rate sensor Bahan strapnya ini halus Khas Amazfit lah Gue udah suka lah sama strapnya Amazfit tuh Biasanya dia ini luntur banget Kayaknya lebih luntur daripada Amazfit Bip deh Terus model strapnya Ini yang sangat disayangkan Nets Karena ini modelnya outdoor Jadi dia jenis strapnya bukan yang quick release Alias yang gampang dicopot dan diganti dengan yang baru Jadi ini punya baut khusus Dan mungkin Kalau lu nyari cadangan strapnya Atau strap yang jenis dengan warna lain Mungkin hanya bisa memakai yang milik Amazfit T-Rex Nggak bisa pakai milik Amazfit Bip Milik Huawei Watch misalnya kayak punya gue Yang ini kan quick release nih Jadi akan sangat sedikit di pasaran yang menjual strapnya Nggak sebanyak yang quick release begini mah Ini bisa pakai merk apa aja nih Uh enak banget Nets Ini empuk Empuk Lembut Terus lentur banget sih Mungkin karena buat outdoor Jadi harus dibuat senyaman mungkin Misalnya beraktifitas di luar Kayak naik gunung dan segala macem Terus Ini ada bagian yang bisa kita kletek di layarnya Kita kletek dulu aja ya Nets Iya dan tersematlah layar datar Tapi ini bagusnya udah jenisnya AMOLED Bukan IPS lagi Jadi kalau AMOLED berarti akan ada fitur always on display Ada 4 tombol Ada select, back, down, dan up Dengan masing-masing ukiran khas-has jisok gitu Bener-bener mirip jisok Kayak ada gaya-gaya bautnya juga nih Dan ini jangan khawatir akan kebentur Jatuh Terus misalnya Ditaruh di freezer Di suhu yang bahkan di bawah 0 derajat Ini bisa Suhu panas ya Karena ini udah Sertifikasi militeri standar 810G Jadi udah bisa ke cuaca ekstrim Ternyata sebelum Si AMOLED T-Rex ini bener-bener bisa dipakai Kita diwajibkan buat install aplikasinya dulu Nah ini gue udah install Nama aplikasinya AMOLED Amazfit ada di Playstore Dan setelah lu buka Set daftar, login, segala macem Masukin data pribadi lu Seperti tinggi badan dan segala macemnya Kemudian klik tombol plus Buat nambahin jam Nah ini ada jam, gelang, sepatu Kita nambahin jam Dan pilih yang paling atas Yang paling terbaru Amazfit T-Rex Kemudian disuruh scan barcode Yang ada di dalam jam Eh yang ada di layar jamnya ini Setelah di scan Ada proses sinkronisasi Setelah itu baru terhubung Si Amazfit T-Rex-nya Ke device, ke handphone lu Nah ini ada Amazfit T-Rex Jadi kita bisa lihat status layarnya Terus kita bisa pilih watch face-nya Nah ini watch face-nya hanya ada Sekitar 30-an Dan tidak bisa di-download Atau ditambah lagi Dengan watch face pihak ketiga Seperti yang ada di Amazfit Bip Atau PES Ini lebih mirip kayak di Huawei gue sih Dia cuma ada berapa puluh Atau berapa belas doang Yang cuma disediain Huawei-nya Nah ini juga sama Cuma ada yang disini aja gitu Nggak bisa nambah-nambah lagi Ini yang semuanya disediain sama si Amazfit T-Rex-nya Kemudian Bisa buka kunci penggilan masuk Kita bisa set alarm juga Notifikasi untuk aplikasi Kita bisa set Aplikasi apa aja yang mau di-puse gitu Oke dan untuk aplikasi Amazfit-nya sih Mungkin pernah gue bahas di device Amazfit sebelumnya Atau misalnya di Mi Fit juga masih begini-gini juga Mungkin kita lebih bahas dari fitur atau menu yang ada di Amazfit T-Rex-nya Nah ini udah gue setting-setting setelah di-setting Bahwa dia bisa always on display Karena layarnya udah AMOLED Nah ini berbeda banget dengan Nah ketika posisi mati kayak gini Posisi standby Itu tetap bisa nampilin kayak ada jarum jam Tanggal dan juga hari Dan ini bikin lu sedikit-sedikit Nggak mesti nyalain layar Kayak di smartwatch yang masih pake layar IPS Nah ini udah always on Nah ketika lu mau bener-bener dinyalain Tinggal pencet aja Baru dia masuk ke device-vice yang udah lu pilih Dan layarnya Ini experience baru buat gue AMOLED itu lebih hidup gitu Sementara bagian hitamnya itu lebih pekat Dan khas banget Beda banget kayak IPS yang bener-bener Ya semuanya cerah gitu Semuanya terang Kalo dia kayak lebih dinamis aja gitu Kalo pake si layar AMOLED ini Dan watch face-nya Ala-ala army Ala-ala outdoor gini Emang lebih cocok sih ya kayaknya Terus itu yang pertama Yang kedua Yang gue suka adalah Ternyata dia punya tombol fisik Yang up, down, select, dan back ini Itu bener-bener fungsi banget Selain layarnya udah touchscreen Tentu saja Dia juga bisa dikendalikan Dioperasikan pake Tombol-tombol ini Nah ini fungsinya Akan membantu lu ketika lu lagi Dalam kondisi berenang Kehujanan Atau kondisi basah lainnya Dimana kalo pake smartwatch Yang gak punya tombol fisik Up, down, back, dan select ini Itu ketika basah Ketika lu berenang misalnya Atau misalnya ketika di bawah hujan Dan di suhu yang dingin Atau lembab Itu kan licin Jadi buat geser-geser menunya tuh Kadang-kadang susah Nah kalo misalnya Pake ini Ketika si layarnya lembab Dan licin Itu masih bisa Dioperasikan menunya Pake up and down Jadi tinggal up Down Buat milih-milih-milih Terus select Buat pilih Atau back Kalo gak jadi milih Dan ini Praktis banget Menurut gue Dibanding Yang cuma Full touchscreen aja Tanpa tombol Pembantu Seperti ini Ini cuma ada back doang sih Gak ada tombol up, down nya Ya itu Yang kedua Jadi selain Always on display Ada tombol fisik ini Juga ngebantu banget Dan kita lihat Menu-menunya Ini Sepertinya dia emang Lebih komplit sih Ini ada Aplikasi-aplikasi Yang tertanam di dalamnya Karena ini bukan Word OS Jadi gak bisa ditambah Aplikasi pihak ketiga Di App Store Atau di Play Store Jadi ini Cuma aplikasi bawaan doang Sama kayak Huawei Sekali lagi Karena ini budget Smartwatch Bukan smartwatch Yang harganya Belasan juta Atau di atas 6 juta Yang pake Word OS Dan Apple yang pake Watch OS Ini ada heart rate Work out Work out tuh tadi Ada mode Olahraga Aktivitas Cuaca Musik Alarm Buatnya tuh alarm Remender Timer Condon Condon itu hitung mundur Find my phone Buat nemuin handphone Ketika handphone lo lupa naro Kompas Nah ini ada kompasnya Ini outdoor banget sih Sampai ada kompasnya kayak gini Asik Back ada setting Nah ini untuk setting Always on display nya Juga adanya disini Kita back lagi Kemudian kita swipe ke atas Itu ada beberapa pengaturan singkat Kayak Jadi ini center Kemudian ngatur kecerahan layar Bisa di auto brightness juga Terus baterai nya Bisa di power saving Biar lebih awet lagi Mungkin 20 hari harus nyalain power saving ya Kalau gue liat di review-review Temen-temen yang lain Itu dia hanya bertahan seminggu Kalau semua fiturnya dipake Dan intense olahraga setiap hari Kemudian kalau ke samping sini Untuk notifikasi Dia cuma bisa baca Gak bisa bales pesan Sama seperti rata-rata Smartwatch yang lain Sekali lagi Terus ke atas Bisa liat steps Sudah berapa Ini heart rate Measuring heart rate Kemudian balik lagi ke sini Dan kalau kita tekan select Dari home screen kayak gini Itu langsung masuk ke mode olahraga Jadi tinggal kita pilih aja Walking Outdoor cycling Pool Ini kalau gak salah Ada banyak banget Nah misalnya Kita coba untuk Walking I'm afraid gue Tinggal pencet select Dan ini langsung Ngebaca GPS Dan Tracking GPS nya tuh Cepet banget Nets Langsung bisa Dinyalain Langsung bisa tracking GPS Plus langkah lu Dan ini jauh lebih cepat Dibanding Amazfit Amazfit Yang lebih murah Kayak Amazfit Bip Atau PES Ini jauh lebih cepat Oke mungkin itu aja Nets singkat Yang bisa gue kasih Lihat ke kalian Karena ini cuma unboxing Dan mungkin gue gak akan Bikin video reviewnya Karena Jam gue kan sebenarnya Ini Ini cuma jam Ya Pinjeman lah Cuma bisa unboxing doang Tapi Kesan pertamanya First impression lah Kesannya itu Jam ini keren banget Tapi cocoknya buat lu Yang emang Pengen Desain-desain jam Yang kayak G-Shock Desain jam outdoor Jam Adventure gitu Kalau misalnya lu yang suka Desain jam casual Formal Dan kantoran Ya cocok mungkin Amazfit Huawei Watch GT Atau kalau Amazfit ya Amazfit GT Air So silahkan like Jika suka video ini Dislike kalau gak suka Thanks buat lu yang udah nonton Dari awal sampai habis Drop komentar di bawah Menurut kalian gimana sih Amazfit T-Rex ini Cocok buat siapa gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Gue Alisodik pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Kemkus Diokji J Tell